Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kick-off Harmony Budaya Indonesia digelar di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 3 September 2022. Dan kick-off Harmony Budaya Indonesia bertepatan pula dengan pembukaan pameran Sujiwotejo bertutur. Dua, satu. Partai Nasdem meluncurkan program Harmony Budaya Indonesia yang digelar di Nasdem Tower. Kick-off ini dilakukan dalam rangkaian jelang deklarasi Badan Budaya Partai Nasdem. Program ini diluncurkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudho Husodo, pimpinan MPR RI Lestari Murdiat, dan sejumlah anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Dalam kick-off ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Polo menyampaikan pesannya secara virtual tentang pentingnya berbudaya dalam politik. Badan Budaya Nasdem selanjutnya akan menggelar fokus grup diskusi secara hybrid di sepanjang bulan September. Selain itu, akan ada festival dan deklarasi Badan Budaya pada bulan Oktober mendatang. Badan Budaya Nasdem juga akan mengupayakan pemulangan dua prasasti Indonesia yang ada di luar negeri, yakni prasasti pucangan di India dan prasasti yang berada di rumah Lord Minto di Skotlandia. Menyadari itu semua inilah maka sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada badan usaha kita semua untuk menghidupkan dan mengaktifkan kembali badan budaya Partai Nasdem ini. Semoga badan budaya Partai Nasdem ini dapat melahirkan spirit dan inspirasi serta menggerakkan anak bangsa terutama para kader Partai Nasdem di seluruh anteran Republik ini untuk mulai memperkuat posisi jati diri. Menghormatin, menghargain, dan menjunjung tinggi kebudayaannya sendiri yang sangat kaya raya ini. yakni kebudayaan Indonesia. Saya meyakinin bahwa saya dengan menghargain, menghormatin, dan menjunjung tinggi budaya bangsanya sendiri maka cepat atau lambat bangsa Indonesia akan meraih kemajuan yang sangat hebat di masa yang akan berbatang sebagaimana kemajuan yang diraih oleh bangsa dan negara sahabatnya di permukaan dunia ini. Sementara itu bertempatan dengan ulang tahunnya yang ke-60, seniman Sujiwotejo resmi membuka pameran Sujiwotejo bertutur. Total ada 15 lukisan dipamerkan di Nasdem Tower. Dalam hal ini, ia mendorong partai politik lainnya untuk berbudaya seperti Partai Nasdem. Sudah saatnya sih, makanya saya kenapa tertarik gedung Nasdem. Saya sekarang sedang memanas-manasin partai-partai lain. Bukan karena ini di depan Nasdem ya, tapi punya partai itu punya purpose takam yang lengkap, punya karya-karya seni yang lengkap, karena Soekarno, Hatta itu dekat sama kesenian. Badan budaya Nasdem menjadi sarana untuk menyampaikan politik gegasan Nasdem di bidang kebudayaan. Tidak sekedar menghadirkan seni dan pertunjukan saja, namun Nasdem turut mengawal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keberlangsungan kebudayaan. Dari Jakarta, Valencia Melvinci, Roby Pratama, Metro TV.